Intro Presiden Joko Widodo pada 2 Februari meresmikan Bendungan Danukerti atau Bendungan Tamblang yang berada di Kecamatan Sawan, Kabupaten Puleleng, Bali. Dalam kesempatan yang sama pun juga diresmikan penataan kawasan Mangruf Tahura Ngurah Rai. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan bendungan yang dibangun sejak tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp820 miliar tersebut memiliki luas genangan sekitar 29,8 hektare yang mampu mengairi sawah seluas 588 hektare selain juga dapat mereduksi banjir. Dan kapasitas tampungnya 5,1 juta meter kubik besar. Dan penataan kawasan Mangruf Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali saya nyatakan diresmikan. Usai meresmikan Bendungan Danukerti dan penataan kawasan Mangruf Tahura Ngurah Rai, Presiden Jokowi memberikan kuis kepada pelajar yang hadir di mana dia menanyakan manfaat bendungan. Sejumlah pelajar dari tingkat SD hingga SMP memberikan sejumlah jawaban, diantaranya untuk mengelola air, pengembangan pariwisata, dan pembangkit listrik. Para pelajar yang berhasil menjawab pertanyaan kemudian memperoleh sepeda dari Presiden Jokowi. Dari Buleleng, Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.